Kontroversi tentang orang pribumi dan non-pribumi atau pendatang di sebuah negara memang kerap mencuat ke permukaan termasuk yang terjadi di Indonesia Lalu siapa orang pribumi di Indonesia sebenarnya dan dari mana asal-usulnya? Simak bahasanya berikut ini Sebelum kita bahas tentang istilah pribumi itu muncul dari mana ya Tapi sebaiknya kita lihat dulu ya ciri-ciri fisik dari orang pribumi Nusantara Ini menurut Peter Bellwood seorang arkeolog dari Amerika Serikat Nah orang pribumi Nusantara ini menurutnya berkulit kuning hingga coklat muda sampai coklat gelap atau warna kulit hitam Nah sebagian besar orang Indonesia dan Malaysia yang kerap juga disebut sebagai orang Nusantara Ini disebutnya berada di zona krinal mongoloid selatan dengan campuran australoid kadar tinggi Istilah pribumi ini muncul di era kolonial Hindia Belanda sebagai terjemahan dari Inlander Dan istilah ini dicetuskan dalam Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintah kolonial Belanda Untuk menyamakan beragam kelompok penduduk di Indonesia yang dia katakan asli Nah tujuannya ya diskriminasi sosial karena saat itu Belanda sendiri juga sudah membuat 3 tingkat yang ditanamkan di rezim kolonial Belanda Yaitu ada kelas pertama yaitu yang terdiri dari orang Eropa atau kulit putih yang lainnya termasuk Belanda disini Dan ada juga orang pribumi Kristen atau Katolik misalnya tentara Kenil dari Ambon Kemudian yang kedua adalah ras kelas kedua yang terdiri dari orang Tionghoa atau orang Cina Orang Arab, India dan non Eropa lainnya ya selain orang dari Nusantara Dan ras ketiganya adalah Inlander atau yang mereka sebut sebagai orang pribumi Sementara itu menurut Inpres RI nomor 26 tahun 1958 istilah pribumi dan non pribumi Ini dilarang ya digunakan untuk memberikan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Hanya ada istilah Indonesia asli Nah istilah orang Indonesia asli juga tidak dijabarkan ya secara jelas tentang ukuran keaslianya Jadi kalau menurut Anda mana yang lebih tepat orang pribumi atau orang Indonesia asli Atau ada istilah yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar Sedikitnya ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Yang pertama adalah teori Yunan yang dikemukakan oleh J.R. Logan, R.H. Geldern, ada J.H.J. Kern dan juga J.R. Foster Dasarnya ini ditemukan kapat tua di Nusantara yang sama dengan yang ada di wilayah Asia Tenggara Yang dibawa oleh orang Melanesoid, orang Proto Melayu dan juga Deuterum Melayu Kemudian yang kedua adalah teori Nusantara yang dikemukakan oleh Gory Craft dan juga ada J. Crawford dan juga ada Sultan Takdir Ali Shabana dan Muhammad Yamin Dasarnya adalah bangsa Melayu adalah bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi Yang ketiga adalah teori bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika Yang dasarnya ini adalah penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan laki-laki Dan teori yang keempat adalah teori nenek moyang bangsa Indonesia itu datang dari Taiwan Yang dikemukakan oleh Hari Truman Simanjunta Jauh sebelum manusia modern atau Homo sapiens datang ke Indonesia Bangsa tertua yang datang dan menghudinya adalah Homo erectus Yang bermigrasi dari Afrika kurang lebih 1,8 juta tahun yang lalu Tentang bagaimana mereka bisa menyeberangi lautan Kita mungkin bingung ya Padahal mereka kan tidak ada alat transportasi Nah perlu diketahui bahwa dulu garis batas daeratan dan lautan ya Tidak sama dengan saat ini guys Nah saat itu mereka bisa berjalan kaki dari Vietnam sampai ke Bali Bahkan ya tanpa menyeberangi lautan Barulah kurang lebih 100 ribu tahun yang lalu Homo sapiens kelompok pertama yang merupakan bangsa Melanesia Ini yang juga dari Afrika bermigrasi besar-besaran ke penjuru dunia Nah suku bangsa yang pertama ini berciri Melenosoid ya Seperti orang Papua dan Aborigin Diduga kuat mereka ini menghuni ya hampir seluruh daerah di Nusantara ya Baik itu di paparan Sunda atau wilayah barat Indonesia maupun paparan Sahul yang ada di sebelah timur Indonesia Nah kemudian barulah Homo sapiens atau Melayu Austronesia Yang dari jenis yang ini ya Yang datang kemudian bersama ternak dan bibit tanaman termasuk juga padi Mereka inilah yang datang ke wilayah Indonesia sekitar 3000 sampai 500 tahun sebelum Masehi Dan barulah pada awal abad Masehi Nah ini datang orang dari India Kemudian orang dari China pada abad ketiga Dan bangsa Arab pada abad ketujuh Masehi Bangsa India, Tionghoa dan juga bangsa Arab inilah yang kemudian meramaikan perdagangan di Nusantara Dan juga mengenalkan budaya mereka Sehingga bangsa yang ada di Nusantara itu akhirnya memiliki berbagai macam budaya yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya Bahkan menurut Brandes sebenarnya sebelum kedatangan dari bangsa-bangsa tersebut Nah orang Austronesia sendiri ini menurut JL Brandes memiliki teknologi tersendiri ya Yaitu bersawah, pelayaran, wayang, gamelan, batik, logam Kemudian ada aturan puisi berbentuk metrik Ada alat-alat yang terbuat dari logam dan juga astronomi Serta masyarakat yang sudah teratur Nah itu guys seputar asal-usul dari bangsa Indonesia dan juga istilah peribumi ya Kenapa kemudian disematkan disitu Oke makasih banget udah gabungan Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini dan terima kasih yang sudah bergabung Jangan lupa untuk simak bahasan berikutnya Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax